Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Simak video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Sebelum menonton video ini silahkan untuk sedekah subscribe untuk channel ini. Dajjal adalah makhluk yang akan keluar pada hari kiamat. Dajjal bisa dikenali karena sebelah matanya buta. Dari Ibnu Umar radiyallahu anha bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah menyebut-nyebut Dajjal di hadapan orang banyak, lalu beliau bersabda. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masihat Dajjal itu buta sebelah mata kanannya, seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul. Sahih Bukhori dan Muslim Dengan kekuatan yang ia miliki yang akan menyesatkan umat Islam. Lantas, kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal sehingga ia bisa mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan umat Islam? Berikut tujuh kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal paling mengerikan. 1. Bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit belang-belang Dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, ia akan bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Kekuatannya akan dimanfaatkan untuk mempengaruhi umat Islam. Dengan kekuatan sekali usapan tangannya ia akan bisa menyembuhkan orang yang buta, atau bahkan yang buta sejak lahir. Selain itu, Dajjal juga bisa menyembuhkan penyakit belang-belang. Hal tersebut sesuai dengan hadith Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Ia, Dajjal, mampu menyembuhkan kebutaan, dan penyakit belang-belang, hadith riwayat Muslim. 2. Mempunyai makanan dan air Pada masa kedatangan Dajjal, manusia dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Sedangkan Dajjal memiliki segala bahan makanan. Manusia yang menginginkan dan minuman harus bertuhan kepada Dajjal. Hal tersebut sesuai dengan hadith Rasulullah salallahu alaihi wasalam al-Mugirah bin Shub'ahra berkata, Seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal lalu Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda kepadaku, Apa kepentinganmu? Aku menjawab. Orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air? Lalu Nabi menjawab, itu sangat remeh bagi Allah, hadith riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dajjal didukung oleh jin dan setan Sebelum datangnya Dajjal ke bumi, banyak sudah koloninya yang terhimpun. Bukan hanya golongan dari manusia, namun juga dari golongan setan dan jin. Para pasukan jin akan mendukung Dajjal sampai hari kiamat tiba. Perihal setan yang mendukung Dajjal sesuai dengan sebuah hadith. Bersama Dajjal, Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Hadith Riwayat Imam Ahmad 4. Dapat menyuburkan tanah Kekuatan lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah bisa menyuburkan tanah yang tandus. Namun harus kita ingat bahwa semua hanyalah tipu daya Dajjal yang sangat berbahaya agar banyak manusia yang kuat imannya percaya kepadanya. 5. Mengaku Nabi lalu mengaku Tuhan Pada saat Dajjal muncul ia memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ia pun mengaku sebagai Nabi. Dajjal menghidupkan orang mati. Setelah itu mengakulah ia sebagai Tuhan. 6. Bisa menurunkan hujan Selain bisa membuat tanah subur, Dajjal ternyata juga bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Walaupun saat itu keadaannya sedang kemarau, ia akan memperlihatkan kemampuannya itu kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Hal tersebut terdapat pada sebuah hadith. Bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. 7. Bisa menyiksa orang beriman Saat kemunculannya ia akan menyiksa orang beriman yang tidak mau tunduk pada perintahnya. Ia juga akan menunjukkan kemampuannya untuk memperdayai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu nantinya akan sangat sedikit orang yang berpegang teguh pada keimanannya. Mereka sudah percaya akan apa yang dilakukan Dajjal sehingga mereka tidak lagi berpegang teguh pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa terhindar dari adanya fitnah Dajjal. Walahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton video dari Basmala Media. Jangan lupa subscribe, komen dan share jika bermanfaat.